Ini ada yang gak kalah keren, penyanyi perempuan Lala Carmela akan bercerita tentang pengalamannya mulai karir bermusik di Filipina. Lala pun mempunyai keinginan sukses berkarir di Indonesia. Gadis manis kelahiran Bandung Carmela, muda Yatri Heradura Kartodirio, atau yang lebih dikenal dengan nama Lala Carmela ini adalah seorang musisi yang memulai karirnya menjadi pemain senetron remaja. Pada tahun 2006, ia memutuskan pindah ke tanah kelahiran ibunya Filipin dan mulai rekaman di sana. Bagaimana perjalanan karir Lala? Berikut berita selengkapnya. Terus aku ada keinginan untuk karir musik di Indonesia juga, akhirnya aku kembali ke Indonesia. Misalnya siangnya aku rekaman, malamnya aku bakal ngejam sama band aku. Pertama kita mulai dari ngejam-ngejam latihan, aku ingin bekerja lagu. Akhirnya kayaknya kayak gini doang gak cukup, aku harus kenal orang Filipina. Terus gimana sih dunia musik di sana, jadi aku join kayak acara-acara musik, terus kalau misalnya. Dan mereka banyak acara musiknya kebetulan di kafe-kafe gitu. Jadi aku join, dan disitu aku ketemu sisi-mu sisi lain. Aku belajar banyak banget bagaimana menanggungkan orang lain. Karena setiap hari ada orang lain. Ada orang lain. Terus yang paling aku dapat juga adalah, How to connect with my band. Karena semakin banyak jam terbang, And you meet different kind of crowd. Gimana lo kompak sama band lo, To handle it all, to entertain them. Jadi bener-bener mereka ngeliat aku di Youtube, Mereka interested, mereka manggil aku di sana. So itu juga, aku bersyukur banget itu terjadi. Dan bener-bener akhirnya aku value banget itu sekarang. Karena aku ngeliat temen-temen aku, Yang juga pursuing their music career gak segampang itu. Emang music is something that, Deket banget dengan struggling gitu. Jadi aku bermimpi emang untuk, Bisa punya album di Filipina, Kenapa gak bisa punya album di Indonesia. Karena I am Indonesian gitu. So, passionnya start from there. I wanted to also have an album di negara aku sendiri, Dimana aku lahir dan besar di sini. Makanya akhirnya setelah aku, Udah menjalani 3 tahun di sana, Aku ada penginginan untuk balik ya. Maybe people call it homesick kali ya. Dan pas waktu aku balik ke sini, Aku juga ngeliat temen-temen aku udah mulai bermusik, Doing their thing. Akhirnya aku semakin, Kayak kepancing, I wanna do something here. Dan akhirnya kebetulan, Karena dapet tawaran juga dari Sony Music, Akhirnya aku, Aku lanjutin juga. Musik. Musik kan awalnya kayak hobi buat aku. Itu juga dari kecil, Sesuatu yang udah menjadi part of my daily life gitu. Tapi beda dengan pendidikan. Pendidikan is something yang sama aku, Belajar secara ilmu, Teoritis, Tematis. Dan aku juga punya prinsip emang musik tuh, It's good to belajar teori musik, Dari seorang guru gitu. Tapi bukan sesuatu yang secara formal, academically. Itu aku, Menurut aku, Karena musik tuh, Datang hidup aku secara lahir ya. Dan aku juga ngeliat musik, Diluar empat jari teorinya sendiri. It's also about practice. The Filipino artista Pinoy, Lala Carmela. Yang memang ya, Sangat lekat sekalian dengan Filipina. Karena pernah tinggal di sana juga, Dan punya daerah Filipina. Karena ibunya adalah seorang Filipina juga. Sukses di Indonesia juga ya. Oke, lanjut.